Orang-orang Itali buat menyerukan semangat, itu kan semua orang nyanyi di balkonnya masing-masing. Tiap jam jam sore, ibu-ibu Itali yang bawa-bawa panci, pakai panci klonteng, klonteng, klonteng. Halo, nama saya Asmar Abigail, saya lahir tahun 92, pekerjaan secara profesional sebagai aktris. Hojek! Lagi berada di Milan, di Itali, tapi sebenernya rumah saya di Ciputas. Kamu waktu itu ke Itali sebetulnya kerjaan atau apa? Iya, jadi awalnya kerjaan, karena aku ada Milan Fashion Week, ada beberapa acara yang mesti didatengin. Tanggal 4 sampai 8 Maret itu ada film aku, screening di Amsterdam, cinema Asia. Judul filmnya Mudik, directornya Adrianto Dewo. Terus tanggal 20 sampai 22 Maret, itu ada cinema concertnya Setan Jawa, directornya Garen Negroho. Pulang ke Jakarta tanggal 25 Maret. Nah, kebetulan karena aku juga punya keluarga di Milan, jadi kayak Milan jadi base camp lah gitu. Eh, ternyata setelah berapa hari di Milan? Lockdown. Pas awal-awal baru breakout itu emang baru Itali yang angkanya besar, karena dari 14 tiba-tiba langsung naik ke 100. Dari 100 ke 1000, dari 1000 ke 10.000, dan itu cepet banget sih, cepet itu. Itali ini yang punya sistem kesehatan, salah satu yang terbaik ini, dia itu melakukan tes COVID-19 ke penduduknya itu 10 kali lebih banyak daripada negara-negara tetangga. Jadi contohnya, waktu kasusnya masih 10.000, itu kita tuh melakukan tes sekitar ke 30.000 orang. Sedangkan pada waktu itu, Perancis cuma melakukan tes 3.000, dan Jerman cuma 4.000. Jadi ya, of course, angka positif corona di kita adalah lebih tinggi. Lah, kita kan lebih banyak ngecek. Tapi, situasi di sana sekarang apa sepi banget, apa gimana kotanya? Kalau di sini sih emang di jalanan ya nggak ada orang ya, karena emang udah masuk ke aturan negara. Kalau misalnya kita masih di dalam rumah, kecuali ke supermarket, apotek, kita masih boleh jogging di sekitar rumah, kita masih boleh bawa anjing jalan di sekitar rumah. Ya, rata-rata semua orang kan juga stress, depresif, ya namanya juga 24x7 di dalam rumah, mau melakukan kegiatan sekreatif mungkin, tutup aja pasti ada daunnya. Karena kita juga khawatir kan, kayak maksudnya situasi ini tuh bakal sampai kapan. Aku memang sering balik-balik Milan Jakarta, Milan Jakarta, cuman belum pernah ngerasain critical situation-nya kan. Keluarga sama temen-temen aku yang di Indonesia malah kayak bersyukur deh kayaknya aku di Itali, karena ya lebih aman, terus pemerintahnya juga komunikasi terus lewat website, lewat TV, lewat anything lah gitu, maksudnya semuanya jelas. Mungkin dengan COVID-19 ini, manusia mesti di dalam rumah, mesti diisolasi, mesti introspeksi diri, sedangkan alam lumayan lah, bisa bernafas. Contohnya di Venezia, di kanal-kanal, binatang-binatang airnya semuanya udah balik, jadi udah ada ikan, sampe ada dolphin. Satu Itali nih di jalan, kalau selesai perang melawan corona nih, rasanya mungkin kayak perang dunia kedua jaman dulu itu ya, kayak bakal party banget nih di jalan, cuman gak tau ya situasi ini. Apakah udah clear banget, apakah belum, cuman situasi ini. I really hope that we can celebrate on the street sama orang-orang sekitar mandi champagne kali ya di beli.